Ternyata kesempatannya adalah Raja Hantu Fengdu. Teror perlahan-lahan muncul di mata Xiaowu Chang dan yang lainnya, dan mereka merasa sangat menyesal di dalam hati. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya menyelidiki kekuatan mereka sebelum mengambil tindakan. Sekarang, mungkin tidak ada ruang untuk membalikkan keadaan. Aura hantu tua ini sangat kuat. Seharusnya hantu berusia seribu tahun yang disebutkan Yan Zibai. Raja Hantu Fengdu. Pantas saja dia memasuki dunia bawah sebagai manusia ketika dia masih kecil. Tidak hanya itu dia tidak mati, tapi dia juga dibiarkan hidup dengan 36 busur penghancur jiwa. Ningki tiba-tiba mengerti. Di saat yang sama, matanya bergerak sedikit. Dia melihat ke arah sekelompok satria yang menunggangi jiwa binatang serigala. Di lengan baju mereka, samar-samar dia bisa melihat keberadaan busur penghancur jiwa. Tiba-tiba, Ningki melihat sekelompok roh jahat berdiri di luar dengan tombak dan garpu di tangan mereka. Mereka memiliki senyum gembira di wajah mereka. Mereka lah yang menjaga gerbang kota. Sepertinya mereka pernah berakting sebelumnya. Ketika mereka melihat Yan Zibai, mereka sudah mengenalinya. Zibai, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Biarkan aku melihat baik-baik wajahmu. Raja Hantu Fengdu tersenyum. Yan Zibai mengangkat kepalanya dan memandang Raja Hantu Fengdu dengan penuh semangat, seolah Raja Hantu Fengdu adalah ayah kandungnya. Bagus. Lumayan. Kultifasimu. Eh. Dimanakah jiwa hantu serigala? Kemana perginya? Raja Hantu Fengdu mengangguk puas pada awalnya. Tetapi ketika dia melihat jiwa binatang buas di Yan Zibai telah benar-benar lenyap, wajahnya segera menjadi sedikit pucat. Yan Zibai memandang Ningki dengan senyum tipis, mencoba melihat sedikit rasa takut di wajahnya. Tapi dia menemukan bahwa Ningki juga menatapnya sambil tersenyum, dan tidak takut sama sekali. Yan Zibai tertegun sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiaohu Chang dan yang lainnya. Ayah angkat, setelah orang-orang ini melihat bahwa saya tiba-tiba berubah dari orang biasa menjadi ahli alam spiritual, mereka ingin saya menyerahkan kesempatan yang telah saya peroleh. Bukankah kesempatan saya adalah Anda, Ayah angkat? Salah paham. Kesalahpahaman besar. Xiaohu Chang dan yang lainnya tampak bersalah dan berlutut di depan Raja Hantu Fengdu. Di dunia manusia, masing-masing dari mereka setidaknya memiliki lima atau enam negara besar yang memujanya. Status mereka setinggi dewa. Namun di hadapan Raja Hantu Fengdu, mereka membuang semua harga diri mereka dan menjadi seperti serangga yang rendah hati. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Raja Hantu Fengdu dapat dengan mudah membunuh mereka, dan kemudian mereka akan berubah menjadi hantu dan menjadi hantu baru di kota Fengdu. Pada saat itu, apakah itu membunuh mereka lagi, menghancurkan jiwa mereka atau menangkap dan menyiksa mereka, itu akan sangat menakutkan. Ini adalah pepatah legendaris, kamu tidak dapat melarikan diri bahkan jika kamu mati. Oh, meskipun aku adalah Raja Hantu di tempat ini, aku tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Sekalipun kamu masih hidup atau masih hidup, aku akan memperlakukanmu sebagai bangsaku. Karena Anda merasa telah dianiaya, silakan laporkan kepada saya. Saya akan mencobanya di jalan. Raja Hantu Fengdu tersenyum tipis. Tuan Raja Hantu akan mengadili kasus ini di jalan. Hebat! Akhirnya aku punya kesempatan untuk menyaksikan kemuliaan Raja Hantu. Cepat! Jemput ayah dan ibu. Orang-orang hantu di dekatnya sedikit bersemangat. Tidak lama kemudian, jalanan diblokir. Karena formasi khusus di kota Fengdu, hantu baru dengan budidaya yang tidak mencukupi tidak dapat terbang. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mencari gedung-gedung tinggi di kejauhan dan mengawasinya. Sedangkan bagi mereka yang memiliki budidaya cukup, mereka tidak berani terbang. Bukankah itu sama dengan menginjak Raja Hantu Fengdu? Xiao Wu Chang dan yang lainnya menghela nafas lega. Selama pihak lain mau beralasan, mereka yakin bisa menyelamatkan nyawa mereka. Tuan Raja Hantu, masalah ini adalah seorang ahli tingkat roh menangkupkan tangannya dan berkata. Suara mendesing. Raja Hantu Fengdu dengan lembut melambaikan lengan bajunya, dan cahaya hitam langsung masuk di antara alis ahli level roh. Tubuhnya langsung tersedot ke dalam mayat kering, dan kemudian cahaya gelap kembali ke bahu Raja Hantu Fengdu. Baru pada saat itulah semua orang melihat bahwa itu adalah hantu yang sangat ganas, tetapi sangat mempesona. Hantu jahat setinggi setengah kaki. Xiao Wu Chang dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan tercengang dan tanpa sadar menelan seteguk air liur. Hantu-hantu baru di dekatnya juga terkejut saat melihat ini. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan diperlakukan sama? Mengapa dia dibunuh begitu dia membuka mulutnya? Saya tidak memberi Anda izin untuk berbicara, tetapi Anda berbicara tanpa izin. Aturan di pengadilan adalah membunuh tanpa ampun. Raja Hantu Fengdu tersenyum dan berkata. Ketika hantu baru mendengar ini, mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke arah Raja Hantu Fengdu. Dari kalimat ini saja sudah terlihat betapa dahsyatnya kekuatan Raja Hantu Fengdu di kota Fengdu. Xiao Wu Chang dan yang lainnya saling memandang dan tiba-tiba merasa bahwa mereka lah daging yang ada di talenan. Mereka hanya mengucapkan kata yang salah, atau bahkan tidak ada yang salah, dan Raja Hantu Fengdu dapat menemukan alasan untuk membunuh mereka berdasarkan moral yang tinggi. Selain itu, dia membunuh mereka dengan cara yang bermartabat sehingga tidak ada yang bisa menemukan kesalahannya. Saat ini, tidak ada yang berani berbicara, dan hanya bisa melihat ke bawah ke tanah. Tidak perlu lagi menyebutkan penyesalan di hati mereka. Jika mereka diberi kesempatan lagi, mereka tidak akan pernah memprovokasi Yan Zibay. Yan Zibay terkekeh dan melirik mayat kering itu. Dia tahu bahwa ayah angkatnya sedang membalaskan dendamnya. Segera setelah itu, Yan Zibay memandang Ningki dan berpikir, karena keadaannya seperti ini, Ningki seharusnya takut, bukan? Tanpa diduga, Ningki masih menatapnya sambil tersenyum, dan tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Mungkin dia hanya bertahan. Hati Yan Zibay bergerak sedikit, dan dia tidak bisa menahan cibiran, mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Oke, kamu bisa bicara sekarang. Suara Raja Hantu Fengdu terdengar lagi. Xiao Wu Chang dan yang lainnya saling berpandangan tetapi tetap diam. Tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. Raja Hantu Fengdu membunuh para penggarap alam roh seperti membunuh anjing. Tidak mudah bagi mereka untuk berkultifasi hingga tingkat ini, dan mereka tidak tahan mati seperti ini. Apa? Apakah tidak ada keluhan? Jika tidak ada keluhan, maka jalankan bersama-sama. Raja Hantu Fengdu berkata dengan ringan. Tuan Raja Hantu, harap tunggu. Kami benar-benar dianiaya. Xiao Wu Chang tidak tahan lagi dan berbicara lebih dulu. Kepalanya terbentur tanah, tapi itu tidak mempengaruhi kecepatan bicaranya. Kami tidak tahu bahwa Tuan Muda Yan Zibay adalah anak angkat Raja Hantu, jadi nada bicara kami tidak menyenangkan. Namun, dari-dari awal hingga akhir, kami tidak melakukan apapun. Kami tidak melanggar peraturan kota Fengdu, dan kami berharap Tuan Raja Hantu dapat memahaminya. Jika ini hanya perselisihan kata-kata, kami bersedia meminta maaf kepada Tuan Muda Yan Zibay. He hei, lidahmu tajam. Raja Hantu Fengdu tersenyum. Ayah angkat, lupakan saja. Mereka tidak bersalah karena tidak tahu. Yan Zibay tiba-tiba berbicara. Xiao Wu Chang dan yang lainnya sedikit terkejut, dan mereka sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Yan Zibay akan membela mereka. Tanpa sadar, mereka melihat ke arah Yan Zibay, dan dari mata Yan Zibay, mereka merasakan sedikit firasat buruk. Karena korban bersedia membiarkan masalah ini berlalu, kamu boleh bangun. Raja Hantu Fengdu tersenyum dan mengangguk. Raja Hantu, itu dia. Begitu kami melihatnya, kami segera memberitahumu. Lusinan hantu jahat dengan tombak dan garpu berteriak seolah-olah mereka meminta pujian. Yan Zibay menangkupkan tangannya dan berkata, Ayah Baptis, ini dia. Sandera. Xiao Wu Chang dan yang lainnya memandang Ningki dengan tatapan aneh di mata mereka. Mereka tiba-tiba mengaguminya. Mereka hanya menyinggung perasaannya secara lisan, tetapi orang ini sebenarnya menyandera putra angkat Raja Hantu Fengdu. Apakah ada cara untuk bertahan hidup? Mata orang-orang hantu di dekatnya yang hendak pergi tiba-tiba berbinar. Mereka punya firasat bahwa pertarungan ini akan lebih seru dari sebelumnya. Kamu terlihat asing. Sepertinya kamu belum pernah ke dunia bawah. Kamu berasal dari sekte mana? Sebutkan namamu. Mungkin aku kenal leluhur tuamu. Raja Hantu Fengdu memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Ku bilang, kamu seharusnya tidak datang ke tempat ini. Yan Zibay memandang Ningki dan terkekeh. Ningki memandang Raja Hantu Fengdu, lalu memandang Yan Zibay dan berkata sambil tersenyum tipis, Jadi, sejak saya meminta Anda untuk memimpin, Anda telah berencana menggunakan kartu truf Anda di kota Fengdu. Melihat ini, bawahan Raja Hantu Fengdu tiba-tiba menunjukkan kemarahan di mata mereka. Ningki tidak menjawab kata-kata Raja Hantu Fengdu. Menurut mereka, dia sangat berani. Kematian sudah dekat, dan kamu masih keras kepala. Anda membela keluarga Dugu. Saya bukan lawan Anda, dan jiwa serigala hantu yang diberikan kepada saya oleh ayah angkat saya juga dihancurkan oleh Anda. Namun, kamu akan mati hari ini. Setelah kamu mati, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Dugu, tidak meninggalkan yang selamat. Yan Zibay mencibir. Setelah mengatakan ini, Yan Zibay menangkupkan tangannya dan berkata kepada Raja Hantu Fengdu, Ayah Baptis, tolong bantu saya. Jangan khawatir. Raja Hantu Fengdu tersenyum dan matanya tertuju pada Ningki, kamu menindas anak angkatku di dunia manusia dan bahkan menghancurkan jiwa serigala hantu yang kuberikan padanya. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa bernalar denganku, aku bisa mempertimbangkan untuk mengurangi sebagian hukumanmu. Setiap kali aku mengutarakan alasanku, darah akan tertumpah. Ningki tersenyum, tetapi kamu adalah jiwa tanpa tubuh fisik, jadi kamu tidak dapat melihat darah. Hahaha. Raja Hantu Fengdu tidak marah tapi tertawa. Tawanya memekakkan telinga, dan hantu di dekatnya segera menutup telinga mereka. Orang ini, Xiao Wu Chang dan yang lainnya menatap Ningki, tercengang. Apakah dia mengancam Raja Hantu Fengdu? Di kota Fengdu, bahkan Forevater Terminator tidak berani memprovokasi Raja Hantu Fengdu. Apakah anak ini menjadi gila karena ketakutan? Saya sangat ingin tahu apa alasan Anda. Mengapa Anda perlu mengambil darah ketika membicarakannya? Ayo, beritahu Raja ini tentang hal itu. Raja Hantu Fengdu berhenti tertawa, memandang Ningki dengan sedikit ejekan, dan berkata dengan ringan. Suara mendesing. Cahaya pedang menyala. Seni pedang tanpa emosi, langkah pertama. Raja Hantu Fengdu mempertahankan senyuman di wajahnya, tetapi tubuhnya perlahan menghilang. Ketika senyuman itu benar-benar hilang, senyuman di wajahnya masih sama seperti sebelumnya. Seolah-olah dia tidak menyadari bahwa jiwanya akan bubar. Alasannya sederhana. Kekuatannya jauh lebih lemah dari Grenluo. Paling-paling, mereka setara dengan para penggarap yayasan pendirian di dunia budidaya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh seribu poin prestasi. Suara notifikasi sistem tiba-tiba terdengar. Ningki sedikit terkejut, dan ada tatapan yang sedikit aneh di matanya. Ternyata jika budidaya Raja Hantu tidak ditekan oleh dunia ini, dia akan setara dengan suan imortal di dunia luar. Raja Hantu Fengdu telah menghilang sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak. Seolah-olah dia tidak pernah ada di dunia ini. Inilah alasanku. Ningki melihat ke tempat di mana Raja Hantu Fengdu berdiri sebelumnya dan berkata dengan ringan. Yan Zibei, Xiao Wu Chang, dan bawahan yang dibawa oleh Raja Hantu Fengdu, serta orang-orang hantu di dekatnya, semuanya memiliki wajah yang sangat pucat saat mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan tercengang. Gang Tuan Raja Hantu terbunuh dengan satu pedang. Siapa orang yang hidup itu? Bahkan Tuan Raja Hantu terbunuh dengan satu pedang. Ini terlalu menakutkan. Ini sudah berakhir. Yang hidup mengandalkan melahap kita untuk memperkuat budidaya mereka. Sekarang Tuan Raja Hantu sudah mati, bukankah kita akan bergantung pada belas kasihan orang lain? Berlari. Wuss. Orang-orang hantu menunjukkan kecepatan tercepat mereka dalam sejarah dan melarikan diri ke segala arah. Seluruh jalan menjadi kosong dalam sekejap. Hanya Yan Zibei, Xiao Wu Chang, dan kelompok bawahan yang dibawa oleh Raja Hantu Fengdu yang masih berdiri di tempat yang sama. Apakah kamu manusia atau hantu? Yan Zibei menatap Ningki dengan lapisan keringat dingin di dahinya. Di matanya, akhirnya ada ketakutan yang tak ada habisnya. Xiao Wu Chang dan yang lainnya terkejut pada awalnya, tapi kemudian mereka menjadi liar karena gembira. Tidak peduli apa, Ningki adalah orang yang hidup dan berada di pihak yang sama dengan mereka. Tentu saja aku manusia. Ningki tersenyum. Pada saat ini, sekelompok pengendara yang mengendarai Ghost Wolf Souls tiba-tiba bergerak. Mereka tidak ingin menyerang Ningki, tetapi berbalik untuk melarikan diri. Ingin melarikan diri. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengayunkan pedangnya beberapa kali, dan orang-orang itu tidak dapat melarikan diri lebih dari tiga kaki sebelum mereka menghilang bersama dengan jiwa binatang buas mereka. Ding, selamat kepada tuan rumah karena memperoleh sepuluh poin prestasi. Ding, selamat. Ningki menerima lebih dari seratus poin prestasi dalam sekejap. Jejak kekecewaan muncul di matanya. Dia berpikir bahwa Raja Hantu setara dengan Dewa Suan dan dapat memberinya seribu poin prestasi. Kelompok bawahannya semuanya berada di alam roh dan mungkin setara dengan Dewa Surgawi Agung. Masing-masing dari mereka juga bisa mendapatkan seratus poin prestasi. Tanpa diduga, sistem hanya menilai mereka sebagai Dewa Emas. Tampaknya kesenjangan antara alam roh dan alam nirwana sangat besar. Di dunia bawah ini, pasti ada eksistensi yang lebih kuat selain Raja Hantu Fengdu. Jika ada Dewa Sejati Taiyi atau bahkan Raja Abadi, akan ada harapan bagiku untuk mendapatkan poin prestasi yang cukup untuk ditukar dengan teknik mekanisme klanmu. Ketika saatnya tiba, boneka itu pasti akan sangat membantu. Ningki bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia tersenyum dan berkata kepada Yan Zibei, dunia bawah ini benar-benar tempat yang bagus. Sangat cocok untukku. Ayo pergi. Bawa aku ke Istana Samsara. Dalam perjalanan, menurutmu di mana ada hantu berumur seribu tahun atau bahkan hantu berumur sepuluh ribu tahun. Ajak saya mengunjungi mereka. Saya tidak takut masalah, tapi saya takut tidak cukup. Besar. Kamu tidak akan membunuhku. Yan Zibei tertegun sejenak, lalu segera berkata, saya yang memimpin. Kali ini, saya pasti akan memimpin dengan serius. Jika kamu menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat. Kartu andalan terbesarnya, Raja Hantu Fengdu, dibunuh oleh Ningki dengan satu serangan pedang. Yan Zibei tidak bisa lagi mengungkapkan niat balas dendam sedikitpun terhadap Ningki. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Tidak ada kemungkinan balas dendam. Tidak lama kemudian, Xiao Wu Chang dan yang lainnya melihat ke belakang Ningki dan Yan Zibei saat mereka pergi. Tiba-tiba, mereka menemukan pakaian mereka basah oleh keringat. Hampir saja, hampir saja. Salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, jika bukan karena kemunculan Raja Hantu Fengdu, mungkin kita sudah mati di tangan senior itu sekarang. Itu benar. Bagaimanapun juga, Raja Hantu Fengdu menerima pukulan untuk kita. 2.773 Dunia bawah sangat besar. Setidaknya ada 800 kota seperti Kota Fengdu, bahkan seribu. Prinsip keberadaannya sama dengan Kota Fengdu. Jiwa orang-orang yang meninggal di berbagai tempat pertama-tama akan memasuki kota sebesar itu untuk perlahan-lahan melewati fase hantu baru dan menjadi warga negara hantu yang berkualitas. Menurut Yan Zibei, hal-hal yang dapat menghubungkan dunia manusia dengan dunia bawah bukan hanya patung, tapi terkadang jalan, sungai, gunung, pavilion batu, batu, dan sebagainya. Namun meski begitu, hanya ada sedikit orang hidup yang bisa datang ke dunia bawah dengan tubuh fisik mereka. Mereka yang bisa datang ke dunia bawah tanpa mengalami kematian dan kembali ke dunia manusia pada dasarnya akan memiliki pencapaian yang luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan yang tidak disengaja. Di dunia bawah yang begitu besar, manajemen tertinggi adalah leluhur tua kuil samsara, termasuk raja hantu kota Fengdu. Meskipun dia adalah raja hantu kota Fengdu, ada banyak hantu tua di atasnya yang lebih kuat darinya. Hantu-hantu tua ini mungkin sudah berkultivasi selama 3 atau 5 ribu tahun, belum lagi pengelolaan kuil samsara. Pada dasarnya, mereka semua adalah hantu berusia 10 ribu tahun, dan kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada hantu berusia seribu tahun. Di musim semineterward, Ningki dan Yan Zibei berjalan di jalan kecil, yang merupakan jalan pintas menuju kuil samsara, tapi di saat yang sama, itu juga merupakan jalan paling berbahaya di dunia bawah. Setelah dua gunung lagi, akan ada hantu berusia seribu tahun, yang kekuatannya tidak kalah dengan raja hantu kota Fengdu. Kata Yan Zibei, dia merasa sedikit aneh di hatinya. Permintaan Ningki adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar. Orang normal yang hidup dengan sengaja menghindari gua hantu tua ini, tetapi Ningki memintanya untuk memimpin jalan dan mengunjungi hantu tua ini. Meskipun itu adalah kunjungan, sebenarnya itu adalah membunuh mereka dengan pedang, seperti pemulung. Sepanjang jalan, tidak kurang dari 5 ribu tahun hantu mati di tangan Ningki. Ini sebenarnya sangat normal, tetapi yang menurutnya aneh adalah kelompok hantu tua yang dibunuh oleh Ningki semuanya telah menghilang, bahkan tidak ada jejak kekuatan jiwa mereka yang tersisa. Hati Yan Zibei sakit saat dia melihat kekuatan jiwa yang sangat kuat ini menghilang seperti ini. Namun dia tidak berani mengatakan apapun, dan hanya bisa menebak-nebak dalam hatinya. Menguji tujuan Ningki. Karena tidak ada manfaatnya, mengapa dia membunuh hantu-hantu tua ini? Yan Zibei bahkan curiga Ningki mungkin pernah berseteru dengan hantu tua di dunia bawah, dan sekarang dia akan membunuh hantu manapun yang dilihatnya. Lalu tunggu apa lagi? Sudut mulut Ningki sedikit melengkung saat dia berlari menuju arah yang ditunjuk oleh Yan Zibei. Yan Zibei hanya bisa mengikuti tanpa daya. Bukan karena dia tidak pernah berpikir untuk menemukan kesempatan untuk melarikan diri, tapi dia takut dengan ilmu pedang Ningki yang saleh. Oleh karena itu, dia tidak berani mengambil keputusan, bahkan ketika punggung Ningki menghadapnya. Saya sudah memiliki lebih dari 10 ribu poin prestasi. Saya hanya perlu 80 ribu lagi untuk mencapai 100 ribu, dan saya dapat menukarnya dengan teknik mekanisme kelanmu. Heheheh, Ningki menghitung dalam hatinya sambil berlari. Sejak basis budidayanya telah mencapai tingkat tertentu, manfaat yang dapat diberikan sistem kepadanya sangat terbatas. Namun, kali ini, sistem memberinya kejutan lain. Ada kemungkinan besar teknik mekanisme kelanmu memiliki pengetahuan untuk memperbaiki boneka itu. Jika dikembalikan ke puncaknya, ia akan memiliki kekuatan tempur ahli primordial. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai puncaknya, dia masih seorang dewa misterius tahap kesempurnaan, jadi memiliki bawahan seperti itu tanpa alasan sangat berguna bagi Ningki. Sebelumnya, dia sangat kesal dengan di mana dia akan mendapatkan 100 ribu poin prestasi. Tapi sekarang, dunia bawah bisa dibilang surga bagi Ningki. Dua jam kemudian. Setelah Ningki dan Yan Zibei mendaki dua gunung, mereka dapat melihat sebuah gua tempat tinggal yang sangat megah tidak jauh dari sana. Seperti tuan tanah di dunia fana, kediamannya padat, hampir menutupi seluruh puncak gunung. Tidak diketahui acara bahagia apa yang terjadi hari ini, tapi tempat itu luar biasa meriah dengan pemukulan gong dan genderang. Pernikahan Raja Hantu Jejak keterkejutan muncul di mata Yan Zibei. Mengikuti pandangannya, Ningki menemukan bahwa di ujung jalan lain, ada prosesi yang sangat panjang. Di tengah arak-arakan terlihat topi berwarna merah yang dibawa oleh 18 orang pembawa tandu. Kalau begitu, Raja Hantu ini akan kedatangan banyak tamu hari ini, kan? Seharusnya ada eksistensi yang kekuatannya setara dengannya, bukan? Mata Ningki berbinar. Ini, seharusnya begitu. Yan Zibei mengangguk ragu-ragu. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah dia berencana menyerang Raja Hantu di hari pernikahannya? Bukankah dia akan dikepung oleh semua hantu saat itu? Bahkan jika Ningki bisa menghadapinya, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan hancur berkeping-keping. Hei-hei gelombang. Tawa menyeramkan terdengar di belakang mereka. Yan Zibei merasakan hawa dingin di punggungnya. Tiba-tiba berbalik, dia melihat seorang pria dengan tinggi 20 kaki, dengan tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah ular. Pria itu menatap mereka dengan rakus. Hantu jahat ini tingginya 20 kaki, dan panjang tubuh ularnya tidak diketahui. Sebagian besar berada di hutan lebat di belakang mereka. Ningki berbalik dengan tenang dan menatap pihak lain dengan sedikit senyuman di matanya. Dia sudah lama mencium bau pihak lain, tapi dia sengaja berpura-pura tidak menyadarinya. Ekspresi Yan Zibei serius. Aura pihak lain jauh lebih kuat daripada aura Raja Hantu Fengdu. Kemungkinan besar itu adalah hantu tua berusia 2 atau 3 ribu tahun. Orang yang hidup. Saya sudah lama tidak makan orang hidup. Murid sekte itu berkumpul dalam kelompok dan tidak memberi saya kesempatan. Aku tidak menyangka akan bertemu dua pria lezat sepertimu hari ini ketika aku datang untuk minum anggur si Menjing. Saya tidak datang ke sini dengan sia-sia. Hantu jahat itu tertawa jahat. Tawanya sepertinya bergema di sekitarnya, terus bergema. Tampaknya sangat suram dan dingin. Suara mendesing. Ilmu pedang penghancur emosi, jurus pertama. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh seribu poin prestasi. Ada juga dewasuan yang kuat dan lemah. Orang ini jauh lebih kuat daripada Raja Hantu Fengdu. Mengapa dia tidak memberikan poin prestasi lebih banyak? Ningki mengkritik dalam hatinya. Namun, dia merasa puas. Dengan cara ini, dia mendapat seribu poin prestasi lagi. Dia semakin dekat dengan tujuannya yaitu seratus ribu poin prestasi. Yan Zibei akhirnya mau tidak mau membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Pada akhirnya, tubuh hantu jahat itu masih menghilang, dan Yan Zibei bahkan tidak bisa menyedot sehelai rambut pun. Senior, Raja Hantu yang berpengalaman seperti itu benar-benar obat yang hebat bagi kami. Kenapa kamu membunuhnya begitu saja? Lebih baik pukul dia setengah mati dan telan dia hidup-hidup untuk memberi makan dirimu sendiri. Yan Zibei tersenyum pahit. Aku berbeda denganmu. Ningki melirik Yan Zibei dengan acuh-ta'acuh, lalu berjalan menuju kediaman Raja Hantu. Meskipun Yan Zibei enggan, dia hanya bisa mengikuti. Raja Hantu Gunung Beimang telah tiba. Raja Hantu Gunung Zuokyu telah tiba. Raja Hantu dari selokan tulang Yin telah tiba. 2.774. Itu orang yang hidup. Hei gelombang baunya enak. Mereka juga seharusnya berada di sini untuk merayakan selir si Menjing yang ke-98 hari ini, kan? Saya belum pernah mendengar si Menjing berteman dengan seorang kultifator nakal yang masih hidup. Murid sekte tidak akan berlarian bersama. Setiap kali mereka muncul, setidaknya ada selusin dari mereka. Apa asal usul kedua bayi kecil ini? Mata para hantu itu penasaran, jahat, dan sebagian besar serakah, tapi itu normal. Sama seperti orang yang melihat harta karun emas dan perak, berapa banyak orang di dunia yang tidak dapat dipindahkan. Apa yang kalian berdua lakukan? Orang tua itu memandang Ningki dan Yan Zibei sambil tersenyum. Matanya bersinar dengan sedikit keserakahan yang sulit dideteksi. Hantu-hantu lain dapat secara terbuka mengungkapkan niat mereka, tetapi sebagai pengurus rumah majikan, dan hari ini adalah hari pernikahan majikan, dia secara alami tidak dapat menunjukkan ekspresi begitu lapar sehingga dia tidak bisa pilih-pilih. Kami di sini untuk mengucapkan selamat. Ningki tersenyum. Yan Zibei mengangguk sambil tersenyum paksa, iya. Kalau begitu silakan masuk. Orang tua itu memandang mereka berdua dengan senyuman yang bukan senyuman, mengangguk, dan membuat isyarat mengundang. Meskipun keduanya adalah orang yang masih hidup, lelaki tua itu tidak memiliki niat untuk menyelidiki identitas mereka. Yang terpenting adalah dua orang yang masih hidup tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi mereka. Hari ini, 37 raja hantu dari alam Neter Spring semuanya hadir. Orang hidup manakah yang cukup bodoh hingga menimbulkan masalah hari ini? Betapa mewahnya, raja hantu di sini pastilah orang kaya dan bangsawan ketika dia masih hidup. Mungkin dia adalah kaisar suatu negara. Ningki dan Yan Zibei duduk sendirian di sebuah meja. Di halaman ini, ada 5 ribu meja seperti ini, dan setengahnya sudah terisi. Mata semua orang tertuju pada Ningki dan Yan Zibei. Keduanya juga menemukan ada lebih dari selusin orang yang hidup di sini selain mereka berdua. Pakaian mereka harusnya dari sekte. Salah satu aura pria parubaya itu sebanding dengan raja hantu Fengdu, jadi dia pastilah Terminator nenek moyang. Setelah melihat Ningki dan Yan Zibei, jejak rasa jijik muncul di kedalaman matanya, dan dia tidak lagi memperhatikan keduanya. Sebaliknya, para ahli level spirit di meja yang sama dengannya cukup penasaran dengan Ningki dan Yan Zibei. Ditatap oleh semua hantu, Yan Zibei merasa sedikit tidak nyaman, karena tidak ada kekurangan hantu berusia seabad di antara hantu-hantu ini, dan bahkan ada hantu berusia ribuan tahun. Ningki, sebaliknya, sedang mengukur dekorasi di sekelilingnya. Kemegahan dan kemegahan istana tidak kalah dengan rumah seorang kaisar. Apakah kamu takut? Ningki tiba-tiba memandang Yan Zibei dan berkata sambil tersenyum. Senior, lihat ke sana. Ada 20 hingga 30 raja hantu yang duduk di sana. Mereka hanya menilai kita. Apa menurutmu aku tidak akan takut? Yan Zibei tersenyum pahit. Selain itu, dia mengutuk dalam hatinya. Jika Ningki memulai pembantaian nanti, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana melindungi dirinya agar tidak terpengaruh. Selama seseorang tidak bodoh, siapapun yang berada dalam situasinya akan takut. Apa gunanya takut? Lagi pula kamu akan mati. Ningki tersenyum. Yan Zibei kaget dan segera menutup mulutnya. Selusin orang yang masih hidup itu seharusnya berasal dari sekte yang sama. Ada ahli nirwana di antara mereka, dan sisanya berada di alam roh. Tapi aura mereka jauh lebih kuat daripada auramu. Kamu tidak bisa mengalahkan satupun dari mereka. Ningki mengerucutkan bibirnya ke arah tertentu. Senior, inilah kekuatan sekte. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultifator nakal, dia tidak bisa dibandingkan dengan sekte dengan warisan lengkap. Yan Zibei memutar matanya ke dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia menjelaskan dengan sangat sabar. Namun di tengah jalan, dia tertegun. Karena Ningki sepertinya bukan berasal dari sekte sama sekali. Dia tidak tahu banyak tentang akal sehat. Kemungkinan besar dia adalah seorang kultifator nakal. Namun dalam kasus ini, itu terlalu berlebihan. Seorang kultifator nakal benar-benar bisa membunuh Raja Hantu dengan pedang. Kamu pernah berkata bahwa beberapa sekte akan membuat kesepakatan dengan roh jahat di dunia bawah, menukar orang yang hidup dengan jiwa yang murni dan kuat di tangan mereka, kan? Ningki tersenyum. Iya. Yan Zibei mengangguk. Hubungan antara orang-orang ini dan Raja Hantu di sini seharusnya seperti yang kamu sebutkan. Ningki berkata dengan ringan. Sangat mungkin. Yan Zibei mengangguk. Sekitar dua jam kemudian, hampir semua tamu sudah duduk. Bahkan meja Ningki dan Yan Zibei pun penuh. Tentu saja, sisanya adalah roh jahat. Mata mereka terus berpindah antara Yan Zibei dan Ningki, dan keserakahan di mata mereka tidak disembunyikan sama sekali. Hahaha. Terima kasih semuanya, telah datang hari ini untuk berpartisipasi dalam acara saya yang penuh kegembiraan, Si Menjing. Ini adalah kali ke-98 saya, Si Menjing, mengadakan acara yang mengembirakan. Untuk hari ini, saya secara khusus telah menyiapkan jamuan mewah untuk semua orang. Anggur darah terbaik, silakan makan sebanyak yang Anda mau. Diiringi tawa yang hangat, seorang pria kekar dengan tinggi enam meter dan berjanggut muncul di udara. Dalam pelukannya, dia dengan erat menggenggam seorang wanita berpakaian merah dengan penutup kepala merah. Pernikahan ke-98, orang ini, benar-benar mampu. Ningki memandang pria kuat itu dan menghela nafas sambil tersenyum. Pria ini adalah Raja Hantu di sini, Si Menjing. Saudara Si Men, selamat. Saudara Si Men, kapan kamu berencana mengadakan pernikahanmu yang ke-99? Hahaha. Jangan khawatir semuanya. Pernikahan ke-99 sebentar lagi akan diadakan tahun depan untuk sementara waktu. Si Menjing tertawa terbahak-bahak. Kemudian, tokoh tingkat Raja Hantu mulai memberi selamat kepadanya, kemudian para hantu berusia seabad itu, dan ahli nirwana itu juga tersenyum dan menyapa Si Menjing beberapa kali. Adegan menjadi lebih hidup, di depan semua orang, Si Menjing membuka kerudung merah pengantin wanita. Baru kemudian Ningki dan Yan Sibei mengetahuinya. Pengantin wanita juga orang yang hidup, tapi wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Semuanya, nikmati makanan lesat yang telah aku siapkan untukmu. Si Menjing tiba-tiba bertepuk tangan. Kemudian, sekelompok besar anak-anak diantar, diperkirakan berjumlah puluhan ribu orang. Mata anak-anak ini penuh ketakutan yang tak ada habisnya. Melihat ini, roh-roh jahat itu menelan luda mereka, dan mata mereka hampir terbakar karena keserakahan. Selain itu, ada pelayan yang menyajikan kendiberisi anggur harum, dan aroma anggur tersebut bercampur dengan sedikit bau darah. Memakan anak-anak dan minum anggur yang diseduh dengan darah manusia. Ningki tersenyum. Yan Sibei menemukan ada rasa dingin di senyuman Ningki. Senior, saat Raja Hantu mengadakan jamuan makan, makanannya sangat lesat. Hanya manusia hantu biasa yang tidak mampu memakan orang hidup. Mereka hanya makan babi dan domba. Yan Sibei berkata dengan suara rendah. Saudara Simen, kamu benar-benar mampu. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak anak? Raja Hantu Zhuokyu-san tertawa dan mengjilat bibirnya. Ini semua berkat saudara Yun dari Sekter Roh Hantu. Anak-anak ini adalah hadiah ucapan selamat yang dia bawakan untukku kali ini. Aku akan mempersembahkan mereka kepada Buddha dengan bunga pinjaman untuk dicicipi semua orang. Simen Jing tertawa terbahak-bahak. Pakar Terminator itu berdiri, membungkuk pada para Raja Hantu yang hadir, dan berkata sambil tersenyum, Semuanya, saya Yun Buer dari Sekter Roh Hantu. Jika ada urusan apapun di masa depan, mohon beritahu saya. Tentu-tentu. Jika saudara Yun dapat terus menyediakan barang-barang unggulan seperti itu, Gunung Beimang akan membuat kesepakatan dengan saudara Yun. Aku, Zhuokyu-san, juga. Kamu akan mati, dan kamu masih ingin membuat kesepakatan. Siapa? Siapa? 2775. Jika mata roh-roh jahat itu sedikit tersembunyi sekarang, sekarang mereka menatap Ningki dan Yanzibe dengan mata membara. Sekelompok roh jahat di meja yang sama dengan mereka tidak sabar untuk berdiri. Tampaknya selama si Menjing memberi perintah, mereka akan mengambil tindakan dan menelan Ningki dan Yanzibe. Di dalam, keringat dingin Yanzibe terus menetes dari dahinya dan menetes ke pipinya ke atas meja. Dia tidak berani bergerak. Dia memaksakan senyum dan melirik Ningki dari sudut matanya. He he, orang yang hidup. Aku ingat aku tidak mengundangmu kali ini. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara omong kosong di pernikahanku. Apakah kamu sedang mencari kematian? Si Menjing memandang mereka berdua dengan dingin, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Ketika raja hantu lainnya melihat bahwa orang yang berbicara adalah Ningki, mereka segera menunjukkan senyum tipis di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Adapun Yun Buer dari sekter roh hantu, dia memandang Ningki dan Yanzibe dengan ekspresi serius. Di saat yang sama, dia melihat sekeliling. Saat kami datang, apakah kami melihat ada yang salah? Yun Buer bertanya dengan suara rendah. Para ahli level spirit yang duduk di meja yang sama saling memandang. Salah satu dari mereka berkata kepada Yun Buer, Tetua Yun, apakah Anda mencurigai kedua orang ini dikirim oleh sekte lain? Apakah mereka mencoba mencuri bisnis kita? Yun Buer menganggup dengan ekspresi serius. Terlepas dari alasan ini, dia tidak bisa memikirkan keberadaan spirit level lain yang berani mengejek hantu berusia ribuan tahun ini dalam situasi seperti ini. Bicara omong kosong. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bangkit dan berjalan ke arah si Menjing dan yang lainnya. Melihat ini, roh-roh jahat yang hadir mengikuti sosok Ningki, dan sedikit rasa ingin tahu muncul di hati mereka. Mereka diam-diam mengira anak laki-laki yang masih hidup ini sangat berani. Di depan lusinan raja hantu, dia berani menjadi sombong, dan tidak mundur tetapi maju. Yanzibe juga berdiri saat Ningki berdiri. Dia mengikuti di belakang Ningki. Dia tidak punya pilihan. Sangat sulit baginya untuk duduk sendirian di meja yang sama dengan begitu banyak hantu jahat tingkat roh. Situasi ini mungkin tampak seperti jalan buntu bagi orang lain, tetapi Yanzibe tahu bahwa dia hanya bisa mengikuti Ningki dengan cermat. Hanya Ningki yang bisa bertahan di tengah kematian. Tidak lama kemudian, sosok Ningki masuk ke dalam kelompok raja hantu dan memandang si Menjing dengan acuh-ta'acuh. Raja hantu lainnya juga memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu benar-benar tidak percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa kamu akan mati? Ningki berkata sambil tersenyum. Perawakan si Menjing bahkan lebih tinggi dari Ningki. Dia menunduk dan menatap Ningki. Dia sudah memiliki penampilan yang jahat, tetapi karena niat membunuh di dalam hatinya, dia terlihat lebih menakutkan. Selir hidup ke-98 yang akan dinikahinya sudah menggigil ketakutan karena aura si Menjing. Namun, dia sepertinya bisa merasakan bahwa Ningki dan Yanzibei adalah manusia yang hidup. Oleh karena itu, dia memandang mereka dengan sedikit harapan di matanya, meskipun dia takut. Nak, beritahu aku, kamu berasal dari Sekte Mana. Si Menjing menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Ketika dia berada di dunia fana bertahun-tahun yang lalu, dia hanyalah seorang pengemis, dan setelah dia meninggal, dia datang ke dunia bawah. Selangkah demi selangkah, dia mencapai prestasinya saat ini, dan dia sama sekali tidak bergantung pada kekerasan. Sebaliknya, itu adalah kebijaksanaan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun menjadi pengemis. Kebetulan kebijaksanaan ini bersinar cemerlang di akhirat. Bagaimana mungkin orang hidup tanpa dukungan apapun bisa memprovokasi kelompok Raja Hantu pada kesempatan seperti itu? Saya hanya seorang penggarap pengembara peringkat satu. Ningki tersenyum. Penggarap pengembara. Sejak kapan para penggarap pengembara menjadi begitu berani? Keingintahuan di mata berbagai Raja Hantu semakin dalam. Yun Buer mengerutkan kening dan menatap Ningki. Dia tiba-tiba berkata, jika Anda benar-benar seorang kultifator pengembara, Anda tidak akan bisa pergi hari ini. Siapa bilang aku akan pergi? Ningki tersenyum. Si Menjing ingin berbicara lagi, tetapi pada saat ini, pedang panjang muncul di tangan Ningki dan dia dengan lembut menusukkannya di antara alis si Menjing. Saat berikutnya, dengan suara keras, tubuh si Menjing tiba-tiba menghilang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sampai jiwanya menghilang. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh seribu poin prestasi. Suara sistem yang sangat merdu terdengar lagi. Apa yang sedang terjadi? Anak ini membunuh si Menjing dengan pedang. Siapa dia? Ketika berbagai raja hantu melihat ini, ekspresi mereka berubah. Mereka berdiri serempak dan memandang Ningki dengan sangat ketakutan. Selain rasa takut, ada juga sedikit rasa takut di mata mereka. Yun Buer dan murid-murid sekter roh hantu yang dibawanya kali ini juga terkejut. Mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Si Menjing adalah hantu berusia seribu tahun, raja hantu yang telah mendominasi tempat ini selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Bagaimana ini mungkin? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kalian semua akan mati. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Ningki tersenyum dan matanya tiba-tiba tertuju pada salah satu raja hantu. Meskipun raja hantu gunung Mang Utara tidak memiliki tubuh fisik, punggungnya tampak berkeringat dingin ketika Ningki menatapnya seperti itu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, ujung pedangnya telah menembus dalam di antara alisnya. Bang! Raja hantu gunung Mang Utara meledak di tempat dan menghilang ke udara. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh seribu poin prestasi. Notifikasi sistem berbunyi lagi. Melihat Ningki telah membunuh dua raja hantu berturut-turut, raja hantu lainnya tidak berani berdiam diri. Mereka bahkan tidak berani mengatakan apapun saat mereka berbalik untuk melarikan diri. Hantu berusia seratus tahun dan hantu jahat biasa juga bereaksi dan melarikan diri ke segala arah. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh seribu poin prestasi. Ding! Selamat kepada tuan rumah. Ding! Selamat! Pemberitahuan sistem berbunyi lagi dan lagi. Ningki tidak peduli dengan hantu jahat biasa atau bahkan hantu berusia seratus tahun. Namun, keberadaan tingkat raja hantu dibunuh oleh Ningki satu persatu. Jiwa-jiwa bertebaran dan terpencar. Orang yang berlari paling cepat hanya berhasil lari ke pintu utama sebelum mati di gerbang barat. Di depan pengurus rumah tangga tua yang berada di bawah bimbingan si Menjing. Orang tua itu menatap kosong ke arah raja hantu yang mati di depannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Ningki dengan kaget. Dia sudah lupa melarikan diri. Poin prestasi Ningki terus meledak. Segera, poin prestasinya menembus angka 50 ribu. Pada saat ini, apakah itu si Menjing atau berbagai raja hantu yang datang untuk menghadiri pernikahannya, semuanya telah mati di bawah pedang Ningki. Di halaman, hanya Yan Zibei, Yun Buer, dan kelompok muridnya yang tersisa. Anak laki-laki dan perempuan, serta gadis yang akan melakukan hubungan intim dengan si Menjing, masih dalam keadaan linglung. Hantu-hantu lainnya sudah lama melarikan diri. Yun Buer juga ingin melarikan diri. Namun, pemikiran ini menghilang ketika dia melihat Ningki dengan santai membunuh kelompok raja hantu. Dia tidak berani melakukan gerakan sedikitpun. Justru karena itulah dia bertahan sampai akhir. Yan Zibei menghela nafas lega. Ketakutan di matanya meningkat saat dia melihat Ningki. 2776. Apakah kamu tidak tahu mengapa aku ingin membunuhmu? Ningki memandang Yun Buer dengan acuh tak acuh. Yun Buer tanpa sadar melirik ke arah sekelompok anak laki-laki dan perempuan dan bertanya dengan tidak percaya untuk manusia fana ini. Manusia, seberapa kuat Anda dibandingkan mereka? Ningki berkata sambil tersenyum menggoda. Yun Buer memandang Ningki dengan bingung. Dia belum pernah melihat seseorang seperti Ningki yang akan membunuh lusinan raja hantu demi sekelompok manusia. Jika kabar ini tersiar, kuil samsara pasti akan mencantumkan Ningki sebagai penjahat paling dicari. Ningki tidak hanya akan diburu, tetapi juga akan mempengaruhi orang lain di dunia fana. Orang-orang yang hidup di dunia fana. Misalnya, Sekter Roh Hantu. Tunggu. Jika Anda benar-benar melakukan ini untuk manusia fana ini, saya jamin saya akan mengirim mereka kembali ke tempat mereka datang. Jangan bunuh aku. Yun Buer segera berkata. Lihat dirimu, Sekter Roh Hantumu sangat akrab dengan bisnis semacam ini, kan? Berapa banyak anak yang telah Anda kirimkan selama bertahun-tahun kepada hantu-hantu jahat ini untuk dimakan? Ningki tersenyum tipis. Saya baru saja melakukan kontak dengannya. Sebelumnya, saya telah berkultivasi di dunia fana. Kata Yun Buer buru-buru. Sebagai salah satu dari tiga tetua tertinggi dari Sekter Roh Hantu, dia akhirnya mencapai apa yang dia miliki hari ini. Tidak ada gunanya jika dia mati di sini demi manusia fana ini. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus mengakui kekalahan. Lebih penting mempertahankan hidupnya. Alasan. Ningki tersenyum dan perlahan mengangkat tangannya. Tepat pada saat ini, Yan Zibai tiba-tiba berbicara, Senior, jika Anda benar-benar ingin membantu kelompok anak-anak ini, mengapa Anda tidak mengampuni nyawanya dan membiarkan dia bertanggung jawab untuk memimpin. Dengan mengirim anak-anak ini ke alam fana, kita akan bisa mengetahui jalan lain menuju dunia bawah. Itu benar. Ningki menurunkan tangannya lagi. Yun Buer menghela nafas lega. Namun, dia kembali mengernyit. Rute setiap Sekte menuju dunia bawah adalah sebuah rahasia. Jika terekspos dan rutenya diambil oleh orang lain, itu akan sangat merugikan Sekte yang hanya memiliki satu rute. Untungnya, Sekte Roh Hantu memiliki dua cara menuju akhirat. Biarpun dia kehilangan satu, akan sangat berharga jika dia bisa mempertahankan nyawanya. Apa yang kamu tunggu, memimpin? Ningki melirik Yun Buer. Yun Buer buru-buru berkata, Senior, tolong ikuti saya. Jalan Sekte Roh Hantu menuju dunia bawah berada di mata air neter, dan tidak terlalu jauh dari gua si Menjing. Oleh karena itu, mudah untuk memahami mengapa Sekte Roh Hantu memilih untuk membuat kesepakatan dengan si Menjing, terutama demi kenyamanan. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di sebuah kota kecil. Ada banyak roh jahat juga di kota itu. Ketika mereka melihat sekelompok anak laki-laki dan perempuan, mereka hampir ngiler. Namun, saat mata mereka tertuju pada Yun Buer, tanpa sadar mereka mundur beberapa langkah dan berbalik untuk bersembunyi di kejauhan. Ini karena sudah jelas bahwa prestise Sekte Roh Hantu di kota kecil ini cukup baik. Yun Buer adalah Forevater Terminator, yang bisa menyaingi Raja Hantu. Tentu saja, mereka sangat mewaspadai dia. Tak satupun hantu yang berani menyerangnya tanpa izin. Tidak lama kemudian, di bawah bimbingan Yun Buer, Ning Ki berdiri di depan halaman kecil. Apakah itu di sini? Apakah ini jalan bagi Sekte Roh Hantu Anda untuk datang dan pergi dari dunia fana ke dunia bawah? Ning Ki memandang Yun Buer dengan acuh tak acuh. Tepat, kata Yun Buer dengan suara rendah. Ini berbeda dengan jalanmu, sepertinya tidak ada panduan di sini. Ning Ki memandang Yan Zi Bei dengan senyum tipis. Yan Zi Bei tersenyum dan berkata, Senior, beberapa jalur adalah jalur resmi, tetapi ada pula yang merupakan jalan pintas dan jalan kecil di pedesaan. Ketika kami datang ke sini, kami mengambil jalur resmi. Ini adalah jalan kecil. Jadi begitu. Ning Ki tersenyum. Jika kita mengambil jalan kecil, kita tidak perlu membayar biaya perlindungan kepada pemandu, bukan? Tepat sekali. Itu sebabnya jalan kecil ini sangat berharga. Selamat, Senior. Jalan ini akan menjadi milikmu di masa depan. Yan Zi Bei menangkupkan tangannya dan memberi selamat kepada Ning Ki. Yun Buer dan kelompok murid tingkat Roh Sekte Roh Hantu di belakangnya menjadi pucat, tetapi mereka tidak berani mengeluarkan suara. Ayo pergi dan kirim mereka kembali ke dunia manusia. Ning Ki tersenyum acuh tak acuh. Mungkin dia ingin pamer di depan Ning Ki, Yan Zi Bei bekerja sangat keras untuk maju mundur. Dia tidak hanya mengirim gadis yang hampir menikah dengan si Men Jing kembali ke dunia manusia, dia juga memindahkan puluhan ribu anak laki-laki dan perempuan dalam satu hari. Senior, aku berjanji akan mengirim manusia fana ini kembali. Mohon belas kasihan dan ampuni aku lain kali. Yun Buer menangkupkan tinjunya dan berkata dengan ekspresi tulus. Pada saat ini, Yan Zi Bei keluar dari lorong dan berkata kepada Ning Ki, Senior, ada banyak ahli dari sekter roh hantu yang mengawasi di sana. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan tidak berani mengambil tindakan. Ada total lima ahli spirit rilem dan lebih dari 30 ahli spirit deforer kelas 9. Ning Ki tersenyum dan menikam Yun Buer sampai mati dengan satu serangan pedang. Setelah itu, dia menikam semua ahli tingkat roh dari sekter roh hantu sampai mati dengan selusin serangan pedang. Lalu, dia berjalan ke lorong. Yan Zi Bei akhirnya menyaksikan kekejaman Ning Ki. Dia bahkan bisa membunuh Jimmy dengan begitu tegas. Dia tidak bisa menahan kegembiraan karena dia berada di perusahaan Ning Ki. Dia berhasil mempertahankan hidupnya. Media jalan ini adalah sebatang pohon, pohon besar yang memancarkan aura dingin dan suram. Cabang-cabangnya yang padat menjuntai ke bawah dan berkibar lembut tertiup angin. Cabang-cabang ini sangat tebal dan bentuknya sangat mirip dengan manusia. Dari jauh, terlihat seperti ada mayat yang tergantung di bawah pohon. Para ahli dari Sekter Roh Hantu yang bertugas menjaga tempat ini semuanya telah dibunuh oleh Ning Ki. Ning Ki tersenyum pada Yan Zi Bei dan berkata, bantu orang-orang kecil ini menetap dan kemudian kembali ke kerajaan Yan untuk menungguku. Jika kamu bisa memuaskanku, aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan di masa depan. Yan Zi Bei sedikit terkejut dan menatap Ning Ki dengan heran. Dia tidak percaya Ning Ki membiarkannya pergi begitu saja. Mengapa, Anda tidak ingin kembali ke kerajaan Yan? Ning Ki tersenyum. Yan Zi Bei ragu-ragu sejenak dan merasa lebih baik kembali ke kerajaan Yan. Meskipun dia bisa memperluas wawasannya dengan mengikuti Ning Ki, Ning Ki telah membunuh puluhan raja hantu di alam musim semi-neterward. Dia pasti diinginkan oleh Samsara Hall. Pada saat itu, akan sangat berbahaya baginya untuk mengikuti Ning Ki. Senior, ada banyak sekali anak kecil. Aku tidak bisa mengawasi mereka sendirian. Yan Zi Bei memandangi sekelompok anak laki-laki dan perempuan dan berkata tanpa daya. Kamu adalah seorang ahli tingkat roh. Meskipun kamu telah kehilangan jiwa binatang buasmu, kamu masih seorang ahli tingkat roh. Sekte roh hantu masih memerlukan waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi di sini. Dengan kekuatanmu, jika kamu bisa, jika kamu tidak menyelesaikannya, jangan pernah berpikir untuk mendirikan sektemu sendiri. Ning Ki tersenyum dan berjalan menuju pohon besar. Ketika tubuhnya hendak tenggelam ke dalamnya, dia berbalik dan tersenyum pada Yan Zi Bei. Jika kamu cukup baik, aku akan memberikan pohon ini kepadamu di masa depan. Setelah mengatakan ini, sosoknya tenggelam ke dalam pohon besar dan menghilang. 2777 Gunung Yin di Dunia Bawah Ini adalah tempat yang harus dilewati untuk mencapai kuil samsara. Itu juga merupakan pegunungan terakhir di dunia Netherspring yang ditakuti oleh banyak roh jahat. Gunung Yin di Mata Air Kuning memiliki angin kencang yang tidak pernah hilang. Ketika angin kencang bertiup ke tubuh hantu, mereka dapat dengan mudah menyebarkan jiwa mereka. Bahkan jiwa orang yang hidup pun akan terguncang. Tidak apa-apa jika itu adalah angin kencang biasa, tetapi terkadang akan ada angin kencang yang tiba-tiba. Pada saat ini, bahkan hantu berusia seribu tahun, Forevater Terminator, akan dibunuh. Tak satu pun dari mereka yang berani menghadapinya secara langsung. Namun, masih banyak hantu dan sejumlah kecil orang yang masih hidup yang mencoba pergi ke kuil samsara dari sini setiap tahun. Jika mereka tidak melintasi gunung Yin di dunia bawah, mereka harus mengambil jalan memutar yang jauh. Hampir tidak ada perbedaan bahaya di antara keduanya, sehingga lebih banyak orang yang bersedia mengambil jalan pintas. Anda telah mendengar. Hantu yang digantung berbisik kepada roh jahat yang tampaknya tenggelam di sampingnya. Karena lidahnya menggantung di bawah dagu, aksennya agak aneh. Mendengar apa? Hantu jahat itu, yang sepertinya telah tenggelam dalam banjir ketika masih hidup, kini membengkak, dan air terus-menerus keluar dari mulutnya. Sesuatu yang besar terjadi di musim semi-neterward. Ketika si Menjing hendak menikahi selirnya yang ke-98, saingan cintanya datang dan membunuhnya. Bahkan raja hantu yang dia undang semuanya mati. Hantu yang digantung berbisik. Apakah ada hal seperti itu? Hantu tenggelam menghirup udara dingin dan hampir tersedak air di mulutnya. Dia buru-buru membubarkan fenomena yang dia ciptakan sebelum kematiannya, dan ekspresinya sangat terkejut. Hantu yang digantung ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi pada saat ini, sepertinya ada hembusan angin lagi yang menyapu ke dalaman gunung yin di dunia bawah. Keduanya buru-buru berlari menuju sebuah batu besar tak jauh dari situ. Mereka berpengalaman dan telah berjalan di gunung yin di dunia bawah lebih dari dua atau tiga kali, sehingga mereka dapat bereaksi tepat waktu jika menghadapi situasi apapun. Di bawah batu besar, sudah ada 30 hingga 50 roh jahat bersembunyi. Roh-roh jahat ini mati dengan cara yang berbeda-beda. Hanya sekitar 30% dari mereka yang meninggal karena sakit, jadi penampilan mereka tidak terlalu menakutkan. Semua orang saling memandang dengan cemas. Kemudian, mereka mulai berbicara dengan berbisik pelan, saling bertukar informasi. Di dunia bawah, seseorang harus mendapat kalau tidak, jika hantu berusia ribuan tahun menjadi gila dan mulai membunuh orang, Anda tidak akan bisa mengetahuinya. Jika Anda terburu-buru menyerbu wilayah pihak lain, Anda akan membuang hidup Anda dengan sia-sia. Hantu yang digantung, kamu belum menyelesaikan kalimatmu tadi. Katakan lagi, siapa sebenarnya yang membunuh si Menjing? Ini adalah raja hantu genit yang terkenal dari dunia Netherspring. Bisik hantu tenggelam. Pada saat ini, hantu terbakar yang seluruh tubuhnya hangus hitam dan sesekali mengeluarkan percikan api datang dan berkata dengan lemah, si Menjing sudah mati. Untung dia mati, dia mencuri kekasih masa kecilku. Eh, para hantu langsung tertarik. Selir yang manakah kekasih masa kecilmu, si Menjing. Aku tahu dia menyukai orang yang hidup. Mungkinkah kekasih masa kecilmu diculik dari dunia manusia? Ruang ke-79, saya pergi bersamanya ke Gunung Mingcuan untuk bermain, tetapi kami diculik oleh murid sekte tersebut. Saya dibakar sampai mati karena saya ingin menemukannya. Untunglah si Menjing mati. Kata hantu terbakar dengan lemah. Saya tidak tahu senior mana yang melakukannya, tapi hal itu menimbulkan keributan besar. Saya punya teman baik yang diundang kejamuan makan hari itu. Dia mengatakan bahwa tidak ada satupun raja hantu yang bisa melarikan diri, dan semuanya mati. Roh jahat dengan wajah dan taring hijau berkata dengan suara rendah. Ada sedikit ketakutan di matanya. Manusia yang melihat wajahnya akan ketakutan setengah mati saat itu juga, tapi sekarang, dia merasakan ketakutan yang tiada taraf terhadap keberadaan yang membunuh si Menjing. Cek cek, itu semua adalah hantu berumur seribu tahun, keberadaan setingkat raja hantu, tapi mereka semua dibunuh seperti ayam. Hal ini telah menarik perhatian kuil samsara. Ku dengar bahwa patriar kuil samsara secara pribadi pergi ke sana untuk menyelidiki. Kali ini, ketika saya datang ke gunung yin di dunia bawah, saya ditanyai beberapa kali oleh orang-orang dari kuil samsara. Kata hantu dengan suara rendah. Saat ini, angin kembali kencang, bertiup kencang hingga batu-batu di ambang berjatuhan. Melihat hal tersebut, para hantu menutup mulutnya dan menunggu hingga angin berhenti sebelum mereka dapat melanjutkan perjalanan. Pada saat inilah semua hantu jahat mengernyitkan hidung karena pemahaman diam-diam. Bau orang hidup. Sesosok muncul di garis pandang para hantu jahat, menyelokan seperti lampu terang di kegelapan, karena bau orang hidup di tubuhnya benar-benar membuat para hantu jahat mengeluarkan air liur. Mata hantu jahat itu baru saja menunjukkan ekspresi serakah ketika mereka tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena meskipun sosok ini berjalan di atas angin yang mampu mencerai beraikan jiwa manusia, namun ia seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Angin yang sangat mereka takuti bertiup ke arahnya, tapi itu tidak menyakitinya sama sekali. Berengsek! Hanya keberadaan tingkat raja hantu yang dapat menahan angin tingkat ini, kan? Apakah orang ini adalah nirwana yang hidup? Set, pelankan suaramu, jangan memprovokasi dia, kita bahkan tidak bisa melawannya bersama-sama. Hantu jahat memandang Ningki dengan hati-hati. Pada saat ini, Ningki tiba-tiba melihat ke arah mereka, dan pandangan ini membuat bulu kuduk para hantu jahat merinding. Yang membuat mereka lega, Ningki hanya menatap mereka dan melanjutkan perjalanannya. Gemerincing, gemerincing, gemerincing. Tiba-tiba, suara tapak kuda terdengar dari kedalaman gunung yin. Sosok Ningki berhenti sebentar, dan setelah beberapa nafas, sekelompok satria berbaju hitam menunggangi kuda hantu yang memancarkan cahaya hijau redup dan melesat melewati Ningki. Ada total 13 ksatria, dan masing-masing ksatria berbaju hitam memiliki aura yang hampir berusia seribu tahun. Hantu tua, mereka semua adalah hantu jahat yang kuat dengan budidaya 8 hingga 900 tahun. Kavaleri Setan Hitam dari Kuil Samsara Ketika hantu jahat yang bersembunyi dari angin melihat ini, sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Hantu jahat yang paling terkenal dan paling sering terlihat di Kuil Samsara adalah kavaleri setan hitam. Kavaleri ini bisa dikatakan semuanya elit. Meski tidak bisa dibandingkan dengan hantu berusia ribuan tahun, salah satu dari mereka bisa menjadi raksasa yang mendominasi suatu wilayah. Hantu biasa berusia seabat tidak berani memprovokasi mereka. Yang paling penting, kuda-kuda yang ditunggangi kavaleri setan hitam adalah kuda unikon jahat api hijau yang terkenal di dunia bawah. Bukan saja mereka tidak takut pada angin, tapi kekuatan mereka juga tidak lebih lemah dari para ksatria itu sendiri. Setiap kali kavaleri iblis hitam bergerak, sesuatu yang besar terjadi. Setelah kavaleri setan hitam melewati Ningki, mereka tiba-tiba berhenti dan mengikuti pemimpin kavaleri kembali ke Ningki. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Sekarang si menjing dan raja hantu lainnya baru saja terbunuh, orang yang masih hidup pastilah yang paling mencurigakan. Saya tidak tahu apakah orang yang hidup atau kavaleri setan hitam lebih kuat. Pemimpin kavaleri setan hitam duduk di atas kuda unikon jahat api hijau dan memandang Ningki dengan merendahkan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, orang yang hidup, dari mana asalmu? Dari sekte mana kamu berasal? Saya seorang penggarap nakal. Ningki tersenyum. Pada saat yang sama, dia juga sedang melihat kuda unikon jahat api hijau yang ditunggangi oleh sekelompok orang tersebut. 2778 Mengira Ningki mengerutkan kening, kamu menempuh jalanmu sendiri, dan aku akan menempuh jalanku. Bagaimana aku bisa curiga? Puluhan raja hantu dibunuh oleh orang yang masih hidup di mata air neter. Kuil Samsara sudah mengetahui hal ini dan telah mengirimkan sejumlah besar pasukan kavaleri iblis hitam untuk mengejar orang yang masih hidup itu. Kamu muncul di waktu yang sama dengannya, jadi aku menurutku kamu mencurigakan. Pemimpin kavaleri setan hitam berkata dengan acuh-ta'acuh. Kaka, tidak perlu berbicara dengan orang yang masih hidup. Tangkap saja dia. Seorang kavaleri setan hitam tertawa dingin, menatap Ningki dengan mata penuh keserakahan. Melihat ini, Ningki langsung mengerti. Bukan karena dia curiga, tetapi kavaleri setan hitam melihat bahwa Ki dan darahnya lebih kental daripada orang biasa dan menjadi serakah. Memikirkan hal ini, Ningki tiba-tiba tertawa. Jika kamu benar-benar curiga bahwa akulah orang yang hidup itu, bagaimana kamu punya nyali untuk berhenti dan menghentikanku. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan nanti. Sekarang aku mencurigaimu, kamu harus ikut dengan kami. Jika tidak, kami akan menekanmu. Pemimpin kavaleri setan hitam tertawa ringan. He he, seperti yang diharapkan dari pasukan kavaleri iblis hitam. Kamu bahkan dapat menemukan alasan seperti itu untuk memakan orang yang masih hidup. Jika bukan karena kultivasi orang ini begitu kuat sehingga dia bahkan tidak takut dengan angin di gunung yin di dunia bawah, dia pasti sudah jatuh ke mulut kita sejak lama. Bagaimana kelompok kavaleri iblis hitam ini bisa memiliki kesempatan? Sayang sekali. Roh-roh jahat yang bersembunyi di bawah batu memandang ningki, dan sedikit kengganan muncul di mata mereka. Jarang sekali melihat orang hidup di dunia bawah, dan mereka tidak bisa pergi ke dunia manusia. Manusia yang hidup adalah makanan yang enak, dan untuk bisa memakan orang yang hidup, itu adalah suatu keberuntungan. Mereka bisa menangkap seorang kultivator yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari mereka, atau berdagang dengan sekte di dunia manusia dan menukar jiwa murni dengan orang yang masih hidup. Sayangnya, selain raja hantu, bahkan hantu berusia seabad pun tidak memiliki sarana untuk mengekstraksi jiwa yang murni. Oleh karena itu, sangat sulit bagi mereka untuk memakan orang yang hidup. Itu sangat sulit. Maaf. Ningki tertawa pelan. Pemimpin kavaleri setan hitam tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Reaksi Ningki benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Dia sangat tenang. Kamu pikir aku curiga, tapi kamu salah besar. Aku tidak curiga, tapi, aku membunuh si Menjing dan yang lainnya. Ningki tersenyum. Hai. Para hantu di bawah batu itu tersentak dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Apa yang dia katakan? Dia membunuh kelompok raja hantu itu. Tidak heran, tidak heran dia bisa begitu tenang di tengah angin. Kavaleri iblis hitam telah berhasil mengalahkannya kali ini. Ekspresi pemimpin kavaleri arwah hitam berubah drastis dan dia secara naluriah mundur dua langkah. Kavaleri hantu hitam lainnya juga memandang Ningki dengan tatapan yang sangat serius, seolah-olah mereka mencoba untuk memastikan apakah kata-kata Ningki itu benar atau tidak. Salah satu kavaleri iblis hitam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum paksa, orang yang hidup, jangan menyombongkan diri. Bagaimana bisa ada eksistensi yang bisa membunuh si Menjing dan raja hantu lainnya semudah dirimu? Iya. Saya kira tidak demikian. Beberapa kavaleri hantu hitam menimpali seolah-olah mereka sedang menghibur diri mereka sendiri. Tunggu, jadi kamu. Mata pemimpin kavaleri setan hitam tiba-tiba berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, saya salah paham. Maaf, maaf. Dia kemudian berteriak, ayo pergi. Ketika bawahannya mendengar ini, mereka saling memandang dan diam-diam berbalik untuk pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Jika hantu pun bisa berkeringat, pemimpin kavaleri iblis hitam pasti sudah berkeringat dingin sekarang. Setelah mengambil beberapa langkah, dia menghela nafas lega. Namun, sebuah suara terdengar lagi segera setelahnya. Jadi saya, siapa saya? Sosok Ningki bergerak sedikit dan muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Dia berkata sambil tersenyum tipis. Saya tidak ingat nama Anda, tetapi Anda bukan lagi tersangka. Bisakah Anda minggir? Ada urusan resmi yang harus kami urus. Pemimpin kavaleri setan hitam tertawa datar. Tidak mungkin. Jika kamu tidak bisa menebak namaku hari ini, kamu tidak boleh pergi. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin melawan kuil samsara? Ekspresi pemimpin kavaleri iblis hitam berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Ingat, kamulah yang ingin membuat masalah untukku. Kamu tidak memiliki banyak poin prestasi dan aku tidak mau repot-repot melawanmu. Kenapa kamu harus memaksaku? Apa ini? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Bos, anak ini mungkin hanya menggertak. Ayo bergabung dan tekan dia dengan kekuatan guntur. Salah satu kavaleri setan hitam tiba-tiba meraung. Kemudian, semua orang tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam. Dalam sekejap, mereka semua menyerang Ningki dari sudut yang rumit dan sepenuhnya menutup jalan keluar Ningki. Sesaat kemudian, cahaya pedang melintas di lapangan. Bang-bang-bang. Satu demi satu, pasukan kavaleri iblis hitam bersama dengan tunggangan mereka menghilang ke udara. Akhirnya, hanya pemimpin yang tidak bergerak itu yang masih hidup. Dia menatap kosong ke arah Ningki, sedikit ketakutan di matanya. Roh-roh jahat di bawah batu besar itu tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan ini. Mereka sangat terkejut. Dua belas kavaleri setan hitam mati begitu saja. Bukankah ini terlalu cepat? Mereka akhirnya percaya bahwa si Menjing dan kelompok raja hantu dibunuh oleh Ningki. Tuan, Anda sudah melampiaskan amarah Anda. Mengapa Anda tidak membiarkan saya hidup? Setelah beberapa saat, pemimpin kavaleri iblis hitam berbicara perlahan. Apakah kamu memohon belas kasihan? Ningki bertanya dengan ragu. Petik dua. Ya. Pihak lain menundukkan kepalanya, merasa sangat terhina. Permintaanmu tidak tulus. Apa gunanya hidup? Mati lagi. Ningki tersenyum tipis. Saat pihak lain mengangkat kepalanya, pedang panjang itu telah menembus di antara alisnya dan keluar dari belakang kepalanya. Pihak lain menatap kosong ke arah Ningki. Pada saat berikutnya, dia sudah ketakutan. Namun tunggangannya selamat. Ia menatap Ningki dengan gelisah dengan matanya yang terbakar oleh dua bola api hijau. Ningki menaiki kudanya dan menepuknya dengan lembut. Ayo pergi ke kuil Samsara. Aku tahu kamu mengerti. Kuda unikon jahat api hijau bahkan tidak mengeluarkan suara. Ia dengan patuh berbalik dan berlari kembali ke arah datangnya. Setelah beberapa saat, angin kencang menghilang. Roh-roh jahat yang bersembunyi di bawah batu besar keluar satu per satu. Mereka melihat ke arah di mana Ningki dan kuda unikon jahat api hijau menghilang dan terdiam untuk waktu yang lama. Kekuatan orang ini mungkin sebanding dengan Patriar Kuil Samsara. Tidak peduli berapa banyak raja hantu biasa yang datang, mereka akan mati. Hantu yang digantung menghela nafas. Hantu tenggelam mengangguk setuju. Saya pikir yang terkuat di antara makhluk hidup hanyalah nirwana. Saya tidak menyangka ahli seperti itu akan muncul. Saya pikir dunia akan berubah. Jadi bagaimana jika dia kuat? Patriar Kuil Samsara secara alami dapat menekannya. Terlebih lagi, di atas kelompok leluhur itu, terdapat empat yang mulia dunia bawah. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan orang ini. 2779 Mengendarai kuda kilin jahat api hijau, Ningki menyadari bahwa angin di gunung yin di dunia bawah tidak terlalu efektif terhadapnya. Sebelumnya, dia bisa merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk di jiwanya, tapi sekarang, itu seperti angin sepoi-sepoi biasa. Kerusakan yang ditimbulkan angin pada jiwanya sepertinya diserap oleh kuda kilin jahat api hijau. Tidak lama kemudian, kuda kilin jahat api hijau membawa Ningki keluar dari gunung yin di dunia bawah. Saat mereka meninggalkan gunung, seolah-olah mereka telah tiba di dunia yang berbeda. Langit tempat mereka berada sebelumnya gelap dan suram, layak disebut dunia bawah. Namun kini, Ningki menyadari bahwa langit tidak jauh berbeda dengan dunia manusia. Meski suasananya masih suram, namun warnanya lebih banyak. Sepanjang jalan, banyak hantu tua tanpa sadar memberi jalan bagi kuda kilin jahat api hijau ketika mereka melihatnya. Mereka hanya akan merenung sebentar setelah Ningki meninggal. Pakaian Ningki jelas berbeda dari kavaleri setan hitam. Dia tidak mengenakan baju besi yang khusus dibuat oleh Kuil Samsara. Tapi mereka tidak berani berpikir bahwa seseorang di dunia bawah akan cukup berani untuk membunuh kavaleri setan hitam dan mengambil kuda kilin jahat api hijau. Mereka mengira Ningki adalah tokoh penting di antara kavaleri setan hitam, jadi dia berpakaian berbeda. Namun, ada beberapa orang tua berkabut dengan budidaya mendalam yang setara dengan kavaleri setan hitam biasa yang merasakan ada sesuatu yang salah. Itu orang yang hidup. Auranya disembunyikan oleh kuda kilin jahat api hijau. Hantu tua biasa tidak akan bisa mendeteksinya. Kata hantu tua dengan kultivasi 800 tahun sambil menatap punggung Ningki dengan kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Kuda kilin jahat api hijau adalah tunggangan kavaleri setan hitam. Bagaimana orang yang hidup mendapatkannya? Apakah dia membunuh kavaleri setan hitam? Tidak mungkin. Orang ini sedang menuju ke kuil samsara. Jika dia benar-benar membunuh kavaleri iblis hitam, mengapa dia masuk ke dalam jebakan? Mungkinkah ada sekte di dunia manusia yang bisa langsung berdagang dengan kuil samsara? Sekelompok hantu tua berkata sambil berpikir. Kuda kilin jahat api hijau meringkik dan berhenti. Ia berbalik dan menatap Ningki dengan tatapan mengjilat di matanya. Di depan Ningki, ada sebuah kota besar yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Tembok kota yang menjulang tinggi menembus awan, tanpa terlihat ujungnya. Di bawah tembok kota, ada lusinan gerbang kota, dan ada aliran hantu yang tak ada habisnya. Sekilas, Ningki telah melihat banyak keberadaan yang tidak kalah dengan si Menjing di tingkat raja hantu. Melihat ke atas, Ningki hampir tidak bisa melihat kata-kata, kuil samsara, di awan. Kota ini adalah kuil samsara. Ningki tersenyum dan menepuk kuda unikon jahat berapi hijau, masuk ke kota. Kuda unikon jahat api hijau ragu-ragu selama beberapa saat sebelum berlari menuju gerbang kota. Sepanjang jalan, hantu-hantu tua yang melihat ini semuanya memasang ekspresi aneh. Itu bau orang hidup. Seharusnya itu adalah orang yang hidup. Bagaimana kuda unikon jahat berapi hijau bisa menjadi tunggangan orang yang hidup? Aneh sekali, pada saat yang sama, Ningki dan kuda unikon jahat api hijau telah tiba di gerbang kota. Hantu jahat yang menjaga kota semuanya memiliki budidaya yang luar biasa. Masing-masing dari mereka setara dengan ahli tingkat roh di dunia manusia, dan mereka semua adalah hantu berusia seabad. Meskipun ada kesenjangan antara budidaya mereka dan kavaleri setan hitam, dengan sebagian besar dari mereka telah berkultivasi selama 4 hingga 500 tahun. Dari sini saja terlihat bahwa Candi Samsara memiliki fondasi yang dalam. Tidak heran mereka bisa menguasai dunia bawah yang luas. Berhenti, bukankah ini tunggangan Tuan Baiji? Salah satu hantu jahat yang menjaga kota melirik Ningki. Ketika pandangannya tertuju pada kuda unikon jahat berapi hijau, dia tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan dan mengeluarkan raungan yang keras. Hantu jahat lainnya yang menjaga kota mendengar keributan itu dan segera berjalan mendekat, menatap Ningki dengan curiga dan rakus. Ketika hantu yang keluar masuk kota melihat ini, mereka menghentikan langkahnya dan memandang Ningki dengan rasa ingin tahu dan takjub. Pada saat ini, hantu jahat yang menjaga kota tiba-tiba terbelah menjadi dua sisi. Seorang pria berkepala ular dan bertubuh manusia, setinggi empat puluh kaki, berjalan keluar dari gerbang kota. Dia datang ke depan hantu jahat yang menjaga kota dan menatap Ningki dari atas. Di tangannya ada dua palu raksasa. Tingkat kultivasi orang ini jauh lebih tinggi dibandingkan si Menjing dan yang lainnya. Jika si Menjing adalah hantu tua yang berusia dua hingga tiga ribu tahun, maka orang tersebut setidaknya berusia sembilan ribu tahun. Dia hampir mencapai puncak dunia ini. Kedatangannya langsung membuat para hantu tanpa sadar menundukkan kepala, jejak ketakutan terlihat di mata mereka. Tuan Fei Long. Hantu jahat yang menjaga kota membungkus rempak. Bangkit. Fei Long mengangguk, suaranya sekeras bel. Kemudian, dia memandang Ningki dan berkata dengan ringan, gunungmu ini milik Baiji. Di mana dia? Mati. Ningki tersenyum. Mati. Para hantu menatap Ningki, tercengang, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa Ningki berani membunuh kavaleri setan hitam. Mereka tidak percaya bahwa Ningki tidak melarikan diri setelah membunuh kavaleri setan hitam, melainkan datang ke kuil samsara dan berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan Jenderal Fei Long dari kuil samsara. Bukankah ini berarti mencari kematian? Hahaha, menarik. Aku sudah lama tidak menyukai Baiji. Aku tidak menyangka dia akan mati di tangan orang hidup sepertimu. Menarik. Fei Long tiba-tiba tertawa, dan para hantu merasakan tanah berguncang beberapa kali. Tapi saat berikutnya, Fei Long tiba-tiba berhenti tersenyum dan menatap Ningki dengan dingin, seolah-olah dia adalah dewa yang memandang rendah seekor semut di dunia fana. Meskipun aku sangat senang kamu membunuh Baiji, tahukah kamu di mana tempat ini? Kuil samsara, apa aku datang ke tempat yang salah? Ningki tersenyum. Kamu tahu kalau ini kuil samsara? Ekspresi Fei Long berangsur-angsur menjadi aneh. Alih-alih melarikan diri setelah membunuh kavaleri setan hitam, dia datang ke kuil samsara. Bukankah ini sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh? Fakta bahwa kamu membunuh Baiji menunjukkan bahwa kamu adalah ahli kietus di antara yang hidup. Namun meski begitu, di depan kuil samsara, kietus hanyalah seekor semut. Aku akan memberimu kesempatan, sepuluh napas waktu. Jika Anda dapat menahan saya selama sepuluh napas, saya akan membantu Anda membuju atasan Baiji. Di masa depan, kamu akan menjadi bawahanku. Fei Long tersenyum. Menarik, tapi menurutku, lebih baik tidak menyerang. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Fei Long tahu bahwa dia telah membunuh Baiji, tapi tidak langsung menyerangnya. Sebaliknya, dia memberinya jalan keluar. Karena itu yang terjadi, Ningki rela membiarkannya hidup, selama dia tidak menyerang. Kalau tidak, dibawah ilmu pedang penghancur emosi, tidak akan ada yang selamat. Hem. Fei Long terkejut, dan kemudian ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Pengecut seperti tikus. Apakah Anda memohon belas kasihan? Dia tidak menunggu Ningki berbicara dan sudah mengambil langkah maju, siap untuk menekan Ningki. 2780. Komandan Kavaleri Setan Hitam, Wu Yuan. Orang yang hidup ini pasti akan mati hari ini. Jika jenderal yang menjaga kota, Fei Long, dan Komandan Kavaleri Iblis Hitam, Wu Yuan bergandengan tangan, siapa yang bisa melawan mereka kecuali Patriar Kuil Samsara? Orang ini gila, tapi karena dia bisa membunuh Bai Ji, kekuatannya setidaknya adalah Raja Hantu Biasa. Bahkan jika dia mati, dia mungkin akan ditundukkan oleh Kuil Samsara. Komandan. Telinga Ningki sedikit bergerak. Dari bisikan-bisikan di sekitarnya, dia bisa mengetahui latar belakang pria paruh baya di depannya. Dia melihat atribut pria itu dan memastikan bahwa dia adalah Komandan Kavaleri Setan Hitam. Budidayanya setara dengan Fei Long. Kamu datang cukup cepat. Aku serahkan orang ini padamu. Fei Long memandang Wu Yuan dan mencibir. Wu Yuan melirik Fei Long, masalah Kavaleri Iblis Hitamku, tentu saja aku akan menyelesaikannya sendiri. Kemudian, tatapan Wu Yuan tertuju pada Ningki, lalu menatap kuda unikon jahat api hijau yang gelisah, dan berkata dengan dingin, kamu membunuh Baiji. Apakah majikanmu sebelumnya bernama Baiji? Ningki menunduk dan bertanya. Kuda unikon jahat api hijau mendengus. Seharusnya begitu. Ningki memandang Wu Yuan dan tersenyum. Berani sekali kamu, aku akan mengupas kulitmu dan mematahkan tulangmu hari ini. Setelah kamu mati, aku akan memasukkan jiwamu ke dalam panci berisi minyak dan menggorengnya selama ribuan tahun. Wu Yuan tertawa muram dan mengulurkan tangan untuk meraih Ningki. Dalam sekejap, telapak tangan hitam besar jatuh ke kepala Ningki. Melihat hal ini, roh-roh jahat di dekatnya buru-buru berpencar ke segala arah, takut akibat pertempuran akan mempengaruhi kehidupan mereka. Tiba-tiba, Fei Long, Wu Yuan, dan semua roh jahat di tempat kejadian merasakan mata mereka berbinar. Setelah mereka mengedipkan mata tanpa sadar, mereka menemukan bahwa Ningki sedang memegang pedang panjang, dan ujung pedang panjang itu berada di antara alis Wu Yuan. Telapak tangan hitam sebelumnya telah menghilang. Wu Yuan memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia dapat berbicara, ekspresi Ningki berubah. Tubuhnya seperti pasir kuning, berangsur-angsur menjadi lapuk dan menghilang sepenuhnya di dunia. Tidak ada yang tersisa. Komandan besar kavaleri setan hitam, hantu tua berusia 8 atau 9 ribu tahun, mati begitu saja di depan para hantu. Suara orang yang terengah-engah terdengar. Satu demi satu, roh-roh jahat itu tanpa sadar mundur, tidak berani terlalu dekat dengan Ningki. Mereka memandang Ningki dengan mata dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Bahkan roh jahat yang menjaga kota mundur beberapa langkah. Kemudian, mereka teringat bahwa naga terbang itu ada, jadi mereka tidak terus mundur. Sebagai anggota urutan pertempuran Kuil Samsara, para hantu jahat yang menjaga kota semua tahu betapa kuatnya Wu Yuan. Dia adalah raja hantu terkuat selain kepala Kuil Samsara. Tapi dia benar-benar ditikam sampai mati oleh orang hidup dengan satu serangan pedang. Apa ini tadi? Puluhan raja hantu mati di alam musim semi-neterward. Apakah kamu melakukan itu? Fei Long tiba-tiba berkata. Dia mengerutkan kening dan menatap Ningki dengan ekspresi serius. Dia tidak lagi sombong dan tenang seperti sebelumnya. Ya, Ningki tersenyum. Ekspresi Fei Long menjadi lebih serius. Dia bertanya dengan suara rendah, manusia yang hidup, apa yang sedang kamu coba lakukan? Setelah membunuh begitu banyak raja hantu dunia bawah, kamu masih ingin datang ke Kuil Samsara. Ketika para hantu mendengar ini, mereka semua menajamkan telinga. Mereka juga ingin tahu apa tujuan Ningki hari ini. Menurut mereka, manusia hidup dengan keterampilan seperti itu pastilah yang pertama di dunia. Karena sebelumnya, mereka belum pernah mendengar ada manusia hidup di dunia yang bisa membunuh hantu berumur 8 atau 9 ribu tahun dengan satu pedang. Tingkat Hantu Bahkan sekte-sekte terkenal di dunia bawah, yang terkuat hanya setara dengan hantu berusia 4 atau 5 ribu tahun. Ketika mereka datang ke Kuil Samsara, mereka juga sangat hormat. Beraninya mereka membunuh komandan besar kavaleri setan hitam di depan gerbang kota. Saya hanya ingin memasuki Kuil Samsara untuk melihatnya. Apakah Anda akan menghentikan saya? Ningki tersenyum. Menghentikanmu. Ekspresi Fei Long berubah. Dia akhirnya menyingkir. Masuklah jika kamu mau. Bahkan Wu Yuan dibunuh olehmu dengan satu pedang. Tentu saja, aku bukan lawanmu. Tidak mudah untuk berkultivasi selama 8 atau 9 ribu tahun. Aku tidak akan sebodoh itu sampai bunuh diri. Tuan Fei Long. Hantu jahat yang menjaga kota tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Apakah mereka akan membiarkan pria ini memasuki Kuil Samsara seperti ini? Lalu dimanakah martabat Kuil Samsara setelah sekian tahun ditempatkan? Kamu cukup pintar. Kamu memiliki masa depan yang cerah. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian menepuk kuda kilin jahat api hijau. Awalnya tenggelam dalam keterkejutan atas kematian Wu Yuan. Ditepuk oleh Ningki, dia terkejut. Ia menoleh dengan hati-hati untuk melihat Ningki, lalu berjalan ke Kuil Samsara. Sepanjang jalan, roh-roh jahat yang menjaga kota menyerah, dan tidak ada yang berani menghalangi jalan Ningki. Ketika Ningki berjalan beberapa meter jauhnya, Fei Long mengikutinya. Begitu saja, keduanya memasuki istana Samsara satu demi satu. Ketika mereka menghilang dari pandangan mereka, roh-roh jahat di gerbang kota menjadi gempar. Siapa itu? Monster yang sangat ganas. Bahkan kita tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimana bisa ada orang seperti itu di dunia? Ningki mengikuti di belakang Ningki. Tubuh dan penampilannya sangat unik, dan hampir semua roh-roh jahat mengenalinya. Oleh karena itu, ketika roh-roh jahat ini, yang tidak mengetahui apa yang terjadi di depan gerbang kota, melihat Fei Long mengikuti orang yang masih hidup, mereka memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Ningki tidak perlu mengetahui jalannya. Ningki tidak perlu mengetahui jalannya. Dia tahu bahwa kuda unikon jahat api hijau secara alami akan membawanya ke tempat yang dia ingin tuju. Karena itu, Ningki melihat sekeliling Kuil Samsara adalah roh jahat. Kota ini tidak ada bedanya dengan dunia manusia. Ada orang yang menjual makanan, seperti roti. Adapun daging di dalam roti, Ningki tahu betul. Banyak pemilik roti tanpa sadar menunjukkan keserakahan di mata mereka ketika melihat Ningki. Kemudian, ketika mereka melihat Fei Long, mereka menahan ekspresi mereka dan memandang Ningki dengan curiga. Mereka diam-diam menebak asal-usul Ningki. Yang mulia, Patriark di Kuil pasti sudah menerima berita itu. Jika Anda pergi sekarang, Anda masih bisa datang. Bibir Fei Long bergerak sedikit, dan suaranya terdengar di telinga Ningki. Aku telah membunuh begitu banyak raja hantu di dunia bawah. Tidakkah kamu ingin aku ditindas secepat mungkin? Ningki melirik Fei Long dengan aneh. Sikap orang ini sepertinya tidak benar. Saya seperti Anda. Ketika saya masih hidup, saya adalah Jenderal Fei Long dari dinasti Yuanlong. Hanya setelah saya mati saya menjadi hantu jahat. Kekuatan Anda pasti yang terbaik di antara makhluk hidup yang pernah saya lihat. Tidak mudah bagi orang sepertimu untuk muncul di dunia manusia. Akan sangat disayangkan jika kamu mati di dunia bawah. Suara Fei Long terdengar lagi. Kamu masih mendambakan kehidupan orang yang hidup. Ningki sedikit terkejut. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati.